Old Trafford kembali angker Manchester United catatkan 7 kemenangan beruntun. Di Old Trafford, para pemain Manchester United bermain dengan motivasi yang berlipat ganda. Tempat yang bisa menampung 74 ribu lebih penonton itu mulai kembali menjadi angker. Tempat yang sulit ditatukan oleh tim-tim lawan. Setidaknya itulah yang tengah dikerjakan Eric Ten Hag. Judul taktik asal Belanda itu mengembalikan maruah Manchester United terutama di hadapan ribuan supporter sendiri. Sejak pertama kali bertugas, Manchester United tak pernah kalah dalam 7 pertandingan di Old Trafford. Bagi Eric Ten Hag itu merupakan capaian yang patut dibanggakan. Karena itu kali pertama Manchester United bisa melakukannya sejak era Jose Mourinho pada 2017 lalu. Terbaru saat berhadapan melawan Bournemouth di pertandingan lanjutan Liga Inggris 2022, atau 2023, Rabu 4 Januari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga itu berkahir manis. Kemenangan dengan skor 3-0. The Reds Devils sudah unggul 2 gol di babak pertama. Adapun gol itu datang dari dari Chasimiro 34 dan juga Luque, Sau 49. Pada 45 menit kedua, Marcus Rashford 86 membuat kemenangan Manchester United semakin mantap. Bersamaan dengan peluit panjang yang dibunyikan wasit, Manchester United menandai kemenangan keempat mereka secara berturut-turut sejauh ini. Pada tiga langkah sebelumnya, mereka mengalahkan Wolverhampton Wanderers, Nothingham Forest, dan juga Fulham. Trend positif itu menjadi modal berharga bagi tim yang dikapteni Harry Maguire tersebut untuk bisa terus berada di papan atas kelas men. Sesuatu yang memang identik dan sudah sewajarnya bagi tim dengan sejarah gembilang seperti Manchester United. Pada musim lalu mereka sempat kehilangan hal itu gagal masuk toliga champions dengan hanya finish di urutan ke-6. Saat ini mereka berada di posisi ke-4 dengan total 35 poin. Terima kasih telah menonton!